Selamat malam juragan, jumpa dan jumpa lagi dengan kami dari oldtutorial.net Sekarang saya sudah megang HP Note 5 AUGG Lite Disini mengalami stack recovery, bootloop stack recovery Dengan pesan error warna merah seperti yang akan lihat Tapi kita tidak akan menjelaskan dulu tentang cara fiknya HP ini Saya akan lebih menjelaskan bagaimana kita mengetahui Posisi HP ini bootloop atau stack recovery Dia ada Mi Cloudnya apa tidak Soalnya tadi yang service HP ini bilangnya tidak login akun Mi atau tidak ada Mi Cloudnya Nah ini saya tidak langsung percaya kan Terus bagaimana kita mengetahui apakah ini ada Mi Cloudnya atau tidak Dalam kondisi HP bootloop ataupun dalam kondisi HP stack recovery seperti ini Caranya cukup mudah ya, caranya cukup mudah Kita cukup mengetahui IMEI gitu saja ya IMEI itu ada yang nempel di mesin ya Ada yang nempel di boot mesin seperti ini ya Ini kan ada stiker IMEI nya dia ya Ada juga kalau tidak di mesin ini ada di bagian bawah dekat buzzer disini biasanya ya Kalau di mesin tidak ada di back covernya atau di casing belakangnya Ini sebentar saya masih ngambil casing belakangnya ya Kita masih ngambil casing belakangnya Nah ini biasanya di disini Cuma ini sudah tidak ada karena stikernya sudah dilepas ya Sudah dilepas Intinya kita harus mengetahui IMEI nya Terus sekarang permasalahannya ketika IMEI nya itu tidak ada Stikernya sudah tidak ada Baik di casing belakang, di mesin, ataupun di bagian bawah dekat buzzer ini juga tidak ada Terus bagaimana kita cara mengetahui IMEI nya Sedangkan HP nya juga bootloop ya Sedangkan HP nya juga bootloop Nah untuk mengetahui IMEI HP posisi bootloop ataupun posisi stack recovery seperti ini Caranya cukup mudah sekali ya Caranya cukup mudah sekali Kita akan menuju ke PC untuk mempersiapkan tool yang kita butuhkan untuk mengetahui IMEI HP posisi bootloop ya Kita cuma butuh satu tool yaitu Mi Flash Pro ya Mi Flash Pro Bagi agen-agen yang belum install Mi Flash Pro bisa langsung klik link yang ada di deskripsi video di bawah Setelah di download langsung di install Nah sekarang kita buka Mi Flash Pro nya ya Kita buka Mi Flash Pro nya Kita buka dulu Mi Flash Pro nya Susah ngomong Mi Flash Pro ini Kita tidak usah update saja Kemudian kita geser ke kiri Selanjutnya saya akan fokus ke HP nya ya Saya akan fokus ke HP nya Kita akan syuting ke bagian HP nya Untuk mengkoneksikan HP ke PC dalam posisi bagaimana Ketika apa namanya ketika HP di dalam keadaan stack recovery Kita cukup masuk ke connect with me assistant ya Kita cukup masuk ke connect with me assistant Jadi dalam keadaan dia stack recovery Kita pilih connect with me assistant dengan menggunakan volume bawah ya Dengan menggunakan volume bawah Jadi yang paling bawah sendiri itu ya Dengan menggunakan volume bawah milihnya Setelah terpilih kemudian kita tekan power sebagai ok nya Akan muncul seperti ini Setelah muncul seperti ini ya Langsung kita colok ke PC Nah sekarang seandainya HP bootloop Ya berarti kita harus masuk recovery secara manual ya Langsung kita masuk ke recovery dengan cara HP posisi off Kita tekan volume atas dan power secara bersamaan Kita tekan volume atas dan power secara bersamaan ya Kita tekan dan tahan volume atas dan power secara bersamaan Setelah muncul logo me Hanya tombol power yang dilepas Volume atas tetap ditahan Jangan dilepas dulu sebelum dia berhasil masuk ke me recovery seperti ini Kemudian kita pilih connect with me assistant dengan menggunakan volume bawah Kemudian tombol powernya difungsikan sebagai ok nya Setelah seperti ini ya Setelah seperti ini kita langsung colok ke PC Sebentar saya siapkan dulu kabelnya Kita colok ke PC agak-agak perhatikan di PC nya Nanti akan ada notif ya Perhatikan kita perhatikan di PC nya Nah ada notif find device flash in recovery Kemudian di HP nya juga udah terhubung itu tandanya ya Udah dicolok Kemudian kita langsung klik flash in recovery ya Kita klik flash in recovery Kemudian disana kita harus masuk akun me ya Akun me Maksudnya akan punya kan akun me Kita bisa login dengan menggunakan barcode ya Kita bisa login dengan menggunakan barcode Atau kita bisa login manual Kita login manual dengan menggunakan akun kita ya Ini harus ya Harus Kalau tidak pakai akun me tidak bisa ya Kemudian Ini saya masih proses memasukkan Apa namanya Password Kemudian kita pilih tadi Selanjutnya ada seperti ini lagi Kita klik flash in recovery Otomatis disana langsung terlihat ime nya Ime 1, Ime 2 terlihat Bahkan juga terlihat posisi apa Posisi HP nya menggunakan MIUI versi 11 ya Kita copy Kemudian kita paste di notepad aja ini ime nya Kita paste Setelah itu kita tidak butuh lagi Mi flash pro Kita close aja Setelah kita mendapatkan ime nya Setelah kita mendapatkan ime nya Kita akan Searching di google ya Kita akan cari Find device Xiaomi ya Find device tapi yang Xiaomi ya Find device yang Xiaomi ya Atau nomor 2 ya Find device Xiaomi Kemudian kita klik submit ini Kita klik ya Kita klik yang ini Selanjutnya Kemudian disini kita Langsung pilih Check find device Kita pilih Check find device Nah ini ya Kita pilih check find device Selanjutnya setelah kita Pilih check find device Kita copy ime nya Kemudian kita paste disini Selanjutnya kita klik check ya Kita klik check Nah find device is on Ini menandakan bahwa HP Note 5 AUGG Lite yang Stack recovery tadi Dia login akun Mi ya Otomatis nanti Setelah bisa fix Stack recovery Artinya sudah Fix masalahnya Pasti dia akan Terkunci Akun Mi Atau terkunci Mi Cloud Jadi user tidak bisa Dibantah lagi Kalau seperti ini ya Jadi suatu saat Nanti kalau sudah fix Loh ini kok terkunci Padahal saya dulu Tidak masukin akun Mi Biasa Seperti itu biasa Modusnya Oke saya kira Masalah bagaimana Cara mengetahui Apakah status HP ini Terkunci Mi Cloud Atau tidak Saat buntuk Saya cukupkan sekian Sampai jumpa Dengan tutorial berikutnya Sampai jumpa